Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Oke ya terima kasih ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Pak Wadid Narkoba Polda Metro Jaya Kemudian Kasudit 1 Deklub Narkoba Polda Metro Jaya Dan teman-teman media sekalian Siang hari ini kami dari Polda Metro Jaya Akan menyampaikan terkait dengan Tindakan kepolisian Yang kemarin dilakukan oleh Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya Di bawah pimpinan Tentunya Pak Direktur Narkoba Kemarin kita telah mengamankan Seseorang yang bernama Noval Samudra Yang bersangkutan kita amankan Di rumahnya Di rumahnya yaitu Yang beralamat Jalan Marga Satwa Barat Nomor 2 Ragunan Asal Minggu Jakarta Selatan Tepatnya pukul 16.00 Kemudian Rekan-rekan Pengamanan terhadap Saudara Noval ini Dilakukan oleh Penyidik dari Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya Terkait dengan Pengembangan Kasus Terhadap Saudara Rituan Yang mana Saudara Rituan ini Sudah kita lakukan Penangkapan Dan penahanan Pada tanggal 24 November 2021 Hasil daripada Pemeriksaan Penyidik Terhadap Tersangka Saudara Rituan Disitu Memiliki Rekan Bijak Digital Yang mengkaitkan Saudara Noval Dan juga Saudara Jack Smith Yang sudah kita Amankan Berapa saat yang lalu Terkait Penggunaan Narkoba Jenis LSD Nah di dalam Percakapan Di media sosial tersebut Saudara Noval Pernah Memesan Narkoba Jenis LSD Kepada Saudara Rituan Ada Tiga kali Pemesanan Yang dilakukan Kemudian Pemesanan Yang terakhir Ya Itu Barangnya Tidak Diambil Oleh Saudara Noval Nah kemudian Kemarin pada saat Kita lakukan Pengamanan Dekiliaman Saudara Noval Di rumahnya Ini penyidik Tidak Menemukan Pacarnya Pacarnya Ada Ada Berapa orang Disitu Dan Posisinya Pun Tidak Dalam Posisi Bersamaan Kemudian Kemudian Tindakan Tindakan Kepolisian Selanjutnya Adalah Terhadap Ternopal Ya Karena Tidak Adanya Barang Bukti Ya Kemudian Juga Hasil Tes Urin Yang Negatif Yang Bersangkutan Memang Sebagai Pengguna Tetapi Pada saat Yang Makan Yang Bersangkutan Tidak Sedang Menggunakan Dan Tidak Memiliki Barang Bukti Baik Yang Ada Di Dalam Tubuhnya Mumpul Di Dalam Rumah Kemudian Hasil Tes Urin Yang Juga Negatif Sehingga Terhadap Serokal Nah Penyelidik Telah Menentukan Statusnya Sebagai Saksi Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Melakukan Rehabilitasi Kewalian Pesangkutan Kepada Rumah Sakit Atau Bersaku Yang Ada Sibubun Nah Tentunya Ini Sebagai Langkah Edukasi Daripada Kepolisian Dalam Rangkah Pencegahan Penggunaan Narkoba Khususnya Kepada Bersi Muda Apalagi Sebagai Fabrik Ibu Ini Juga Menyikapi Dari Adanya Perpol Atau Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Terkait Dengan Restoratif Justice Dari Sebab itu Kepada Surnaval Ini Juga Perlu Saya Sampaikan Kepada Rekan-Rekan Yang Pesangkutan Bukan Sebagai Pengedar Memang Pernah Memangkai Dan Pada Saat Dia Makan Juga Tidak Sedang Menggunakan Tetapi Dilakukan Kemarin Pengamanan Karena Ada Kaitan Dengan Rekam Jejak Digital Daripada Tersangka Rikuang Yang Pernah Berkomunikasi Melalui Media Sosial Yang Memang Sudara Noval Pernah Memesan Tetapi Itu Beberapa Bulan Yang Lalu Demikian Dekan-Dekan Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Kurangnya Mohon Maaf Nanti Kami Kami Berikan Kesempatan Kepada Sudara Noval Untuk Menyampaikan Pernyataannya Kepada Media Terkait Dengan Dianmankan Yang dia Kemarin Sampai Dengan Hari Ini Kemudian Juga Akan Dilakukan Penanganan Lanjut Yaitu Rehabilitasi Agar Yang Sambutan Tidak Mencoba Coba Lagi Dalam Penggunaan Koba Demikian Dari saya Saya Akhiri Wabiju Topik Wadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Tidak Terima kasih Terima kasih Wabiju 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 Dan Pak Kasudit Demikian Negara Sampai Wabiju 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 Dia membeli Itu kan Artinya kan Dia kan Pengguna Lama Bagaimana Pak Ya itu Dia udah Menyesali Perbuatannya Yang jelas Pada saat Diaman Kemarin Kan Kaitannya Dengan rekam Menjejak Digital Tersangka Rituan Tetapi Persadiaman Tidak Memiliki Barang Bukti Narkoba Dan Tidak Sedang Menggunakan Kes Uritnya Pun Menyatakan Dia Bersih Bersih Daripada Pengguna Narkoba Jenis Apa Terutama LSD Yang Kita Ada Kaitannya Menang Merahnya Dengan Persatuan Terakhir Memesannya Berarti Kapan Ya Memesannya Itu Sudah Dua bulan Yang lalu Artinya Setelah Kasus Yang sebelumnya Sempat Memakai Juga LSD Ya Dia Sempat Tapi Terakhir Dia udah Gak Ambil Alasan Dia Mengambil Barangnya Kenapa Yang Pesanan Ketiga Akhirnya Dua Pesan Tapi Gak Diambil Dia Menyadari Bahwa Itu Tidak Benar Dan Setelah Dia Melihat Juga Temannya Jep Smith Yang Menggunakan Diaman Penolak Kepolisian Dan Dia Menyadari Bahwa Itu Perbuatan Yang Salah Oke Ya Tapi Tidak Berada Di Dalam Suatu Tempat Bersama Sama Disitu Ada Orangkuannya Ada Saudaranya Ada Tempat Lain Jadi Mereka Dalam Situasi Normal Saja Sebenarnya Tidak Ada Penggunaan Sebagainya Tadi kan katanya bersih Kenapa harus direhap Tadi kan katanya Dia sudah bersih Tapi kenapa harus Dia sempat menggunakan Rehap ini kan Tujuan itu edukasi Nanti disana kan Bukan menjalani hukuman Dia kan bukan tersangka Ini Nanti disana Benyedukasi lagi Penyuluhan lagi Disembuhkan Baik Secara mental Bersikus Di pulangkan Nanti Diserahkan Ke SKU Dulu Memberikan edukasi Ke sana Kapan Pak Diserahkan Hari ini juga Hari ini Pak pacarnya Ikut diperiksa Pak Tidak ada kaitannya Tidak ada kaitannya Tidak ada kaitannya Kan juga berbeda Oke ya Selamat berminat Selamat berbalap Terima kasih